Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada masuk hp tab advan tp nya i7d disini tab advan nya menyangkut akun google nya ataupun akun gmail nya karena di reset dan disini kita akan langsung buka cara ataupun bipas akun google advan i7d nya disini kita next saja atau kita pilih lewati saja dulu kita lihat apakah menyangkut akun google nya kita tunggu sebentar disini lagi memeriksa info dan jangan lupa koneksikan ke wifi dulu ataupun hotspot kalian dan bisa kalian lihat disini dia meminta verifikasi akun itu berarti hp ini menyangkut akun google nya oke langsung saja kita buka disini kita pilih next kita lewati lagi eh maksud saya kita back dulu kita back lagi nah disini kita pilih jaringan yang mana saja kita pilih secara acak lalu kita ketik asal saja lalu tampilkan sandi nya tekan dan tahan lalu pilih bagikan lalu kita pilih pesan lalu kita pilih tanda plus ini lalu kita pilih lampirkan oke disini untuk bahan-bahannya kalian bisa kita cek link yang ada di deskripsi di bawah ini kalian download bahan-bahannya saya sarankan sih menggunakan laptop ataupun hp yang lain lalu kalian pindahkan hasil download tadi ke hp tab adpan ini disini saya downloadnya menggunakan laptop lalu hubungkan menggunakan kabel USB lalu kita copy kan lalu pastikan ke hp tab adpan nya masukkan datanya di hp nya langsung tidak usah buat folder langsung saja pasti disitu lalu langsung saja jika sudah kalian downloadnya kita langsung saja kita buka ini dia yang pertama kita install dulu google akun manager 5 ini lalu disini kita pilih setelan kita aktifkan sumber tidak diketahui kita aktifkan jika sudah kita pilih back dulu nah lalu kita pilih akun manager 5 kita pilih pasang dan disini tidak bisa apl tidak terpasang lalu kita pilih akun google yang ke 6 langsung saja kita pasang dan disini akun google yang versi 6 nya bisa apl terpasang ada tulisannya lalu kita pilih selesai lalu untuk langkah selanjutnya langsung saja kita install quick shortcut marker disini kita pilih pasang langsung jika sudah langsung saja kita pilih buka disini apl nya sudah terpasang kita pilih buka disini kita scroll ke bawah kita cari pengelola akun google kita cari dulu dan ini dia pengelola akun google yang kita cari kita klik kita klik pengelola akun google lalu disini kita pilih yang pertama pengelola akun google email dan sandi nah disini langsung saja kita klik coba disini kita pergi ke titik 3 ini kita pilih lalu kita masuk browser kita pilih masuk browser lalu kita pilih ok nah jika sudah seperti ini masukkan akun google ataupun akun cadangan kalian di hp kalian yang satunya masukkan akun google kalian disini yang saya sarankan sih yang cadangan saja disini saya akan masukkan akun google cadangan saya saya ketik sebentar oke sudah langsung saja kita pilih selanjutnya lalu akan diminta memasukkan passwordnya disini saya masukkan passwordnya dulu sebentar nah jika sudah langsung saja kita pilih selanjutnya atau berikutnya tunggu sebentar nah jika sudah seperti ini langsung saja kita restart hp nya atau pematikan ulang dengan cara menekan tombol on off nya lalu pilih matikan ulang atau muat ulang lalu kita pilih ok lalu tab advance akan secara otomatis merestart sendiri kita tunggu sampai dia masuk ke menu awal seperti tadi disini videonya akan saya percepat sedikit untuk mempercepat videonya supaya tidak terlalu lama menunggunya selamat menikmati oke disini tab advance nya sudah masuk ke tampilan sebelumnya langsung saja kita pilih next next saja kita pilih lewati kita tunggu sebentar disini sedang memeriksa sambungan internet oke disini ada tulisannya akun ditambahkan langsung saja kita pilih berikutnya disitu akun google yang kita masukkan tadi disini disuruh menunggu sebentar selamat menikmati selamat menikmati jika muncul seperti ini kita pilih jangan sekarang disini centangnya kita matikan lalu kita pilih lewati lewati saja disini kita pilih ok saja lalu secara otomatis tab advance i7d nya akan masuk menu seperti ini ini kita sudah berhasil melewati akun google nya ataupun buka akun google nya disini kita pergi ke setelan sebentar lalu kita cek tentang ponsel disini tab advance nya bertipe i7d dan disini kita sudah berhasil membuka akun google nya ataupun membebas akun google nya sekian dari video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati